Itu yang dinamain air kehodupan atau air kehidupan Air kehidupan Dan bersih dulu ini kan tempat saklarnya yang disini ya Ada juga yang sakit, yang sakitnya parah Kalau gak salah lumpuh ya Lumpuh dia tiba-tiba ada petunjuk atau dalam mimpi Katanya harus ngambil dulu air dari gunung salat Kalau gak salah tahun 90 ya Ada dongengnya juga ya Ada ceritanya dulu Kalau ngambil batu dari sini Tiba-tiba pas nyampe ke rumah itu Didatangi orang Kalau gak salah orangnya gede katanya Itu batunya itu suruh dipulangin itu malam itu juga Jadi kurang lebih ada 200 meter juga Itu yang dinamain batu tapak Jadi tempatnya orang-orang dulu itu kan bertapak dulu Dulu itu kan ada orang yang jarah ke situ Atau napak pilas ya ke situ Jadi dia gak tau tujuannya beda Langsung ada yang keluar disitu Dari batu? Iya dari batu itu Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain Apa kabarnya semuanya? Nah kali ini saya udah datang ke salah satu tempat Ini tempat ini bisa dibilang masih sulit dijangkau Masih sangat natural dan alami ya Kang Denny Tempat ini lebih dikenal sebagai situs Arca Domas Yang ada di Tenjolaya Bogor Hari ini, malam ini Saya udah sama langsung dengan kuncennya Kuncennya Kang Denny Selamat malam Nah kita bakalan cerita-cerita mengupas situs ini Karena situs ini unik Kang Denny kalau menurut saya Kok bisa-bisanya Ibaratnya ini kan di kaki gunung Kang Denny Iya kaki gunung salak Ini baru kakinya nih Baru kakinya ya Baru kakinya ini baru kakinya Tapi ternyata ada situs Megalitikum dengan batu-batu yang besar-besar Nah mungkin Kang Denny bisa cerita Kang Denny kan udah lama disini Berapa tahun Kang Denny disini Berarti udah 16 tahun sekarang ya Sudah 16 tahun sekarang ya 2005 masuknya Udah 16 tahunan 16 tahunan ya Nah boleh diceritain Kang Denny Mulai dulu Kang Denny masuk ke sini Kemudian apa yang terjadi sama situs ini Kemudian kalau menurut arkeologis dan menurut sejarah Dan jangan lupa nanti Kang Denny cerita tentang Hal-hal spiritual supranatural yang terjadi disini ya Silahkan Kang Denny Kalau asal-usulnya kan pertama itu sama kakek Dulunya dibuka disini Kalau gak salah Tahun 1982 itu udah Juru kunci kakek Kang Denny sendiri Cuman Kang Denny masih sekolah SD dulu Masih kelas 3 kalau maksudnya Kelas 3 SD Sering bantu-bantu disini Paling sebelum sekali pas libur kesini Terus udah gitu Alhamdulillah Kang Denny 2005 itu Ada pengangkatan ya Pengangkatan tenaga honor disini Keduanya kan kekurangan disini Cuman ada 2 orang dulu disini Alhamdulillah Kang Denny udah diangkat jadi Pegawai honor atau karyawan tetap Sekarang alhamdulillah Alhamdulillah Terus Kalau dulu kan kesini yang ketemunya itu Itu yang sebagian area paling kurang lebih 100 meter 100 meter ya Cuman sebagian kebuka-buka sedikit-sedikit Sekarang areanya luas sekarang Luas banget deh Ini yang dipagarin di dalam itu ada 2000 ya 2000 meter 2000 meter 2000 meter Dulu kan belum ada saung-saung gini Terus semakin rame Semakin rame Ada yang bikin saung disini Untuk apa Untuk ngadem disini Tempat istirahat ya Pengunjung disini Alhamdulillah sekarang udah kebuka Ada 5000 meter disini Yang udah dikeluar Kang Denny disini 5000 meter luas banget deh Cibala ini Arsadomas doang ya Yang ini Arsadomas doang disini Kalau sebagian kan Sebetulnya ada 5 hektare Ya kalau udah liat data dari itu Kang Denny ada 5 hektare Cuman situsnya pada pepisah sekarang Ada dari sini 1 jam Ada yang 700 meter Ada yang 2 kilo Misal-misal Cuman satu kawasan Cibala disini Tapi kalau dibuka semuanya Mungkin Kang Denny Masih banyak juga ya Situs-situs disini Ya Itu kan 2009 ya 2009 itu Yang dari Dinas Kabupaten Bogor Katanya kalau misalkan ada situs Yang ketemu Laporin Den Alhamdulillah Akan itu udah dilaporkan Sekarang yang udah kebuka Situs batu kuya Atau batu kura-kura Cuman sebagian masih ketutup sekarang Ada 3 lagi yang belum kebukaan Jauh Kang Denny Dari sini ada yang 500 meter Ada yang 1 jam setengah Oh keren Keren banget Penasaran nih jadinya Kapan-kapan Apa namanya Kalau kalian penasaran Langsung kesini main-main kita Kalau menurut Kang Denny sendiri Dan menurut Dinas Ini tempat ini Seperti apa Kang Denny Situs Arca Domas ini Kalau menurut Dinas Kepur Bakalaan Ini kan dari masa Megalitikum ya Jadi dulunya itu Jaman-jaman batu Jadi tempat ini salah satu Tempat pemujaan Nenek Moyang dulunya Yang dinamain Balai Kamang Itu di bawah Jadi orang dulu itu Sebelum naik ke Arca Domas Atau Situs Cibalanya Harus membersihkan diri dulu Itu yang dinamain Air kehuripan Atau air kehidupan Air kehidupan Kita bersih dulu Ini kan tempat Saklarnya yang disini ya Tempat ininya Tempat pemujaan Nenek Moyangnya Atau tempat para kumpul Para leluhur Para leluhurnya Nah terus ini Kang Denny Mulai rame pengunjung Di tahun-tahun Kang Denny Awal-awal kesini ya Pengunjungnya yang kesini Dari mana aja sih Kang Denny Kalau pengunjungnya dari Surabaya Penjuru ya Penjuru Penjuru Indonesia Yang dari luar juga Udah pada kesini Yang dari Australia Yang dari Jepang Udah pada kesini Alhamdulillah Katanya ada peninggalan Neluhur yang harus Kita lestarikan Itu kan ada Khusus ada Gayatnya ya Ini kan gak ngerti ya Bahasa Apa Bahasa orang luar Cuma dikaitkan Kata yang bawahnya itu Ini salah satu peninggalan Nenek Moyang kita Yang harus kita lestarikan Harus kita jaga Katanya Kalau menurut Kang Denny sendiri Yang udah 16 tahun Ibaratnya mengelola tempat ini Menurut Kang Denny sendiri Mana situs yang paling berkesan Dan memang benar-benar Bikin Kang Denny itu Kalau ngerasa disitu Beda sama tempat yang lain Kalau yang kan ini rasain Yang di Arca Domasnya Atau situs Cibalainya Terus yang kedua Yang Taman Siridari Atau situs Jami Paci Ing Terus dari situ Ada lagi Namanya situs Pasir Mangis Sebutan masyarakat disini Sikabayan Itu yang lebih tinggi lagi Lebih enak lagi Energinya juga Masih gede Apa besar ya Dua jam Dua jam jalan itu Cuman dua jam juga santai Kalau yang udah biasa Paling setengah jam sebetulnya Nyampe Cuma naiknya itu Naiknya itu ya Terjal banget gak Kang Denny Enggak sih sedang lah Sedang lah ya Wah kalau orang-orang Yang biasanya Berkunjung kesini Kang Denny Biasanya mereka Pengen apa sih Selain pengen Mengulik sejarah Leluhur Kemudian itu Apa-apa yang mereka Cari disini biasanya Kalau yang datang kesini Kan yang kesatu itu Dia Pengen meditasi disini Atau Cari ketenangan Disini Jadi kalau misalkan Di rumah katanya Kalau misalkan Ngadam itu Gak enak pak Kalau disini kan kita Apa Situasi alamnya Terus Bebatuannya Indah Jadi kelihatan Indah posisinya Di Arca Domas itu Atau cari ketenangan Katanya disini Alam banget ya Ada ini gak Kang Denny Yang pernah Sampai Bermalam disini Berhari-hari Berminggu-minggu Kalau dulu itu Kang Denny Mulai masukkan 2005 ya 2006 itu Emang ada yang Nginep 41 hari 41 hari 41 hari Kalau dulu kan Belum rame Kayak sekarang Kalau sekarang kan Udah merame Dia juga kan Gak tenang ya Paling sekarang Minggu apa Bulan-bulan Sekarangnya Paling ada Yang seminggu Paling ada Tiga malam Disini gitu Biasa Kalau misalkan Malam dia Untuk meditasi Di dalam Kalau misalkan Siang Biasanya dia berpuasa Puasa Keren ini Berarti ini situs Apa ya Ibaratnya Untuk menenangkan jiwa Kita harusnya Bakalan dijelasin Sama Kang Denny Situs yang di dalam Tapi kayaknya Kan sekarang lagi malam nih Kang Denny Kelihatan Besok aja kita jelasin Siap Lanjut lagi Sama Kang Siap Saya malah Pengen ini juga Cerita sama Kang Denny Di situs ini ya Kang Denny Pengalaman Secara Yang apa ya Secara spiritual Untuk Kang Denny sendiri Apa yang pernah Dialami Kalau misalkan Yang dialami Kan ini kan Kalau misalkan Ada orang masuk Kok ngapain Kan ini kan Belum ngerti Dulu Pas Kang Denny Diresapi di dalam Ternyata Meditasi di dalam Ternyata Beda auranya Apalagi kita Meryakini bahwa Adanya Para leluhur Itu Kadang-kadang Ngeliat Apa namanya Sosok kakek-kakek Apa yang namanya Yang orangnya Orang tinggi Di situ Terus yang keduanya Itu Kang Denny Liat semacam Harimau Harimau putih Di dalam Itu berarti Mungkin sosok-sosok Leluhur kita Leluhur kita Istimewa sekali Istimewaan Jadi kalau di dalam Ini Kang Denny Bisa dijelasin sedikit Sama yang lagi Nonton ini Kira-kira situs itu Situs-situs yang di dalam Ini Susunannya seperti apa sih Atau bagian-bagian Situsnya Kalau susunan Bentuk bangunannya Ini punden burundak Disini kan ada Lima teras Atau lima kasta Itu ada kasta yang ke satu Yang kedua Itu beda-beda Makna Atau Beda-beda Tingkatan Derajat Biasanya kalau misalkan Orang kertinggi itu Atau raja Atau presidennya Biasanya Bentuk bangunannya juga Batunya juga Yang berdirinya itu Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Di situ Oh itu yang di situs Apa namanya Taman Suridari Taman Suridari itu Ada situs Taman Suridari Situs Taman Suridari Bentuk bangunannya juga Punden burundak juga Cuman yang di Taman Suridari Keunikannya itu Yang kesatunya Mata airnya Di dalam situsnya Yang keduanya ada Bahan baku Untuk membuat Punden burundak Batunya besar Batunya yang besar Itu ya Ya itu tadi Kalau saya tertarik Sama air kahuripan Itu kan Bisa diceritakan Air kahuripan Kenapa disebut Air kahuripan Kemudian Banyak gak Masyarakat yang Memanfaatkan itu Dan untuk apa Biasanya Kalau air kahuripan ini Banyak kemanfaatannya Yang kesatu Kalau Kita mau bikin rumah Atau mau hajatan Terus Mau panen Apa Sebelum panen itu Biasanya ngambil dulu Air dari Ambil dari bawah Terus Kedalamin Ditawasulin dulu Atau Diritualin dulu Ya didoakan Ya didoakan Itu Apa Untuk Kemakmuran Air yang dibawa Terus yang keduanya Untuk pengobatan Yang air kahuripan Yang dibawa Itu banyak Keajaibannya Disitu Bisa diceritain Yang Apa namanya Saya pernah itu Ada teman juga Yang biasanya kesini juga Itu dulu pernah sakit Yang di dokter Itu udah gak mungkin sembuh Udah gak mungkin sembuh Tapi kok Setelah dia Dia dapat petunjuk Ibaratnya Mandi Di tempat ini Dan minum airnya Dia belum pernah kesini Kemudian dia kesini Ini kayaknya tempatnya Dia ini Selang Dua hari Dia kemudian Periksa ke dokter Dokternya kaget Yang dia ini Kaget Sampai ditanya Kamu berobat kemana Pakai obat apa Itu Banyak Yang kesini juga Ada juga yang sakit Yang sakitnya parah Kalau gak salah lumpuh Lumpuh Dia tiba-tiba ada Apa namanya itu Petunjuk Atau dalam mimpi Katanya harus ngambil dulu Air dari Apa namanya Gunung Salak Cuman gunung Salak kan luas Luas banget Ternyata Dalam mimpinya itu Kayak bentuk bangunan Katanya ada Apa ada Batu-batuannya Pas kesini Benar Yang disini Air kahuripan Dia ngambil sini Alhamdulillah Kalau gak salah Udah tujuh kali kesini Dia tawasulan Di dalam Tetap minta Kepada Tuhan Yang di atas Cuman ini syariat Kakekatnya Alhamdulillah Sembuh Sembuh Luar biasa Luar biasa Pengobatannya Biasanya untuk Orang yang diguna-guna juga Kalau misalkan Udah Ngambil air Dari bawah Insya Allah Itu hasilnya Luar biasa Unik banget nih Kang Deni Ada Ininya gak Tata cara Tata cara khusus Ngambil airnya Atau gimana Ada gak Kira-kira Sebetulnya ada Kalau misalkan Kadang-kadang kan Ada yang ngambil juga Solonong Boy Ada Biasanya kalau misalkan Sekarang ini Maksimal Ijin dulu ya Atau pengurusnya Kita kan sebelum Yang gak kelihatan Harus yang dilihatnya dulu Bener Tata caranya Itu aja sih Yang penting Jaga adab Kita yakin Sama sang pencipta Dulu pernah ada juga Itu Pas siang-siang Saya kesini Apa ya Kalau saya bilang Kang Deni Itu kan ada air dulu Ini Ini menurut Kang Deni ya Ada bedanya gak Kalau kita ke situs dulu Baru ke air Atau Sebaiknya ke air dulu Baru ke situs Kalau menurut Kang Deni Kalau sebelum ke dalam itu Harusnya ke air dulu Kita membersih dulu Jangan langsung masuk Harus disucikan dulu Kecuali kita Cuma lihat Motok Gitu kan Kalau misalkan itu Kalau misalkan ke dalam Harusnya membersih dulu Apalagi mau ngambil air Gak langsung Ini bersih dulu Membersih dulu Membersih dulu Membersihkan dulu Baru Ambil airnya Baru dimasukin ke dalam Baru dimasukin lagi Baru dimasukin lagi Wah ini keren banget Nah Kang Deni sendiri kan Apa namanya Banyak ya Interaksi sama pengunjung disini Pernah dapat cerita gak Pengunjung disini Entah itu mereka punya hajat apa Kemudian Mereka Ibaratnya apa ya Berdoa sama Karena saya percayanya gini ya Tempat-tempat seperti ini Ini bukan Buat musrik Apalagi buat Segala macem Cuma memang ada tempat-tempat Yang dititik oleh Tuhan Itu memang tempat yang Energinya Bagus buat berdoa lah ya Ada gak Kang Deni pengalamannya Pengunjung-pengunjung Yang pernah Kang Deni Ini Dengerin Banyak Banyak Kayak disini Banyak yang udah Berhasil ya Kita bisa berdoa disini Katanya Kang Sari atas disini Alhamdulillah Hajat saya Berhasil Dalam segala apa Segala urusan Yang keduanya Kalau misalkan kita mau Jual tempat Apa-apa rumah Gitu Bisa dimudahkan Katanya Cuma melalui kita Meditasi di dalam Kita berdoa Kita yakin Sang pencipta Kan kadang-kadang Ini juga Jadi orang kadang Bingung ya Antara tempat keramat Sama tempat Angker Kalau disini kan Sama sekali gak ada Angker-angkernya Iya gak ada Ketergantung Kitanya Kalau misalkan kita Menghargai leluhur Yang datangnya juga Positif Kalau misalkan Kitanya Segala macem Apalagi sompres ini Iya udah yang datangnya juga Udah negatif Pasti yang ini ya Tergantung kita ini Pernah ada gak Orang digangguin Sampai Mungkin punya niat buruk ya Digangguin Sampai akhirnya dia Kapok-kapok Bener kabur Dari sini Waktu Akang Kerja Empat tahun Kalau masalah disini Empat tahun Dulu kan masih Banyak itu Apa namanya itu Togel ya Kirain Mau jarah Atau mau meditasi Di dalam Ternyata dia Apa Ngemat-ngemat yang gitu Tuhan Manggil-manggil yang gitu Pas gak lama Dia langsung dipemparin Langsung dipemparin Dipemparin Mintanya beda Bukannya kita Mendoakan leluhur Tapi dia minta Pas ini kan Bukan untuk Meminta kepada batu Bukan minta kepada pohon Kita minta kepada Cuman Untuk medianya disini Tempat suci Tempat suci Orang-orang zaman dulu Ibaratnya Leluhur kita Orang-orang zaman dulu Udah ngajarin ya Ini loh tempat Buat berdoa Ini oke Jadi dibangun situsnya Dibangun situsnya gitu Kalau minta aneh-aneh Mendingan jangan disini Jangan Daripada bahaya ya kan Apalagi kan banyak pengunjung Wah di Arca Domas Gini-gini-gini Katanya tuh Sebetulnya Jangan bicara yang Gak masuk aka Yang johirnya Kita kan Oh ini bentuk bangunan Wah ternyata leluhur kita Udah bisa membentuk Bangunan ini Ini contohnya Salah satu untuk Cucu-cucunya Yang akan Generasi yang akan datang Ini salah satunya Ini harta Yang gak bisa dijual Belikan Ini semacam ini Gak bisa Gak bisa dinilai Gak bisa dinilai Dengan uang Wah mungkin Kalau orang-orang Zaman sekarang ya Itu bangunnya Mall Terus abis itu Kantor-kantor yang tinggi-tinggi Yang ibaratnya Hubungannya sama Duniawi Kalau orang zaman dulu Bangunnya yang spiritual Banget ya Bersuah banget Tempat doa Meditasi Wah Kang Deni Ini gak Pernah Ini kan karena batunya Bukan batu kecil-kecil Iya bukan Satunya kira-kira Beratnya antara Berapa Kang Deni Paling-paling enteng Paling enteng Ada yang 10 kilo Iya 10 kilo 5 kilo Paling yang besar itu Udah gak bisa diini Udah kintal-kintalan Itu ya Tonan yang Apalagi bahan bakunya Itu udah ton Udah ton-tonan itu pasti Nah Ini gak Kang Deni Kepikiran gak Gimana sih Kira-kira caranya Orang dulu kok Niat banget Kalau orang dulu ya Dulu kan belum Mengenal Apa Semacam alat-alat Yang kayak sekarang ya Semacam Apa namanya tuh Di kisahan apa Cuman digunakan Apa namanya tuh Bahan bakunya juga Dari batu juga Cuman beliau itu Yakin bahwa adanya Sang pencipta Itu juga kan Ngebentuk bangunan Seperti ini Gak semarangan Dia ritual dulu Meritasi dulu Gitu gak semarangan Tetap dia harus berdoa dulu Cuman dia yakin Bahwa adanya Sang pencipta Pasti Ngebukti Pasti terbukti Yang penting kita yakin Karena Kalau menurut saya sendiri Wah Apa namanya Seluas 5 hektare ya Total ya Semuanya Itu yang sudah ketemu Yang belum kan Yang belum Masih sampai ke Calobak Kemana Masih banyak 25 hektare Kalau sampai ke Cilobak Calobak Cilobak Kunin berunak juga Aku lupa namanya Yang apa namanya Siapa Kang siapa Yang namanya Yang main karinding Itu juga Aduh Kang juga lupa Ntar Ntar Dia soalnya Sering-sering nonton Youtube saya juga Kang Wibit Oh iya Sering Dia katanya Yang ke arah sana Ke arah pura itu Turun Sempat nemu Yang Apa Apa namanya Anak tangga Tapi yang tinggi-tinggi Banget itu Kang Dene Itu namanya Batu Situs batu kaca Kalau masalah Ke atasnya lagi Atasnya lagi Ada ya Itu ya Situs calobak Kemudian Budunak calobak Itu ada Beda Beda kecamatan Ini kan kecamatan Tanyolaya Kalau itu kecamatan Taman Sari Taman Sari Tapi berarti Kalau zaman dulu Masih satu rangkaian situs Iya Satu rangkaian situs Ini satu gunung Satu gunung Satu gunung salak Iya Ada Ini ya Ada penelitiannya Ini tahun berapa Sudah pernah dipublikasi belum Ini kan baru diperkirakan Baru diperkirakan 3000 tahun sebelum Masahi Baru diperkirakan Misalnya belum diteriti Kayak yang di gunung padang Kalau di gunung padang Kan udah diteriti Dari orang luar Mas ini kan belum Belum Cuman Orang kantor itu Meyakini bahwa ini Masa peninggalan Megalitikum itu kan Usianya udah ribuan tahun Jaman-jaman tahun 3000 tahun sebelum Masahi itu Peradaban Mesir kuno Mereka udah punya Alat-alat tertentu lah Karena Di sana Gak mengenal logam Mereka mengenalnya Emas Kalau disini Mengenal logam Dan penempaan Artifak-artifak Apa yang pernah ditemukan Disini Kalau 2012 Kalau masalahnya Ada penggalian Oli Penelitian dari kantor Yang ditemukan Semacam gerabah Gerabah kayak Pembakaran orang Jaman dulu Sekarang lah ya Kayak Apa namanya tuh Pake Kemenyan Apa gitu ya Pake tungkunya yang ginian Cuman itu udah dibawa ke Bandung Kalau gak salah itu Masa Abad ke-14 Jadi Tempat ini Dari masa persejarah Masa pajajaran juga Tempat ini terus digunakan Sampai sekarang juga Ini ya Banyak-banyak Kerajaan Nusantara Yang ada Ini mungkin Timeline-nya Atau ceritanya gini Kang Dede Dari masa Megalitikum Yang ribuan tahun Sebelum Masahi Sampai era-era Kerajaan Masih aktif terus Kalau menurut Kang Deni sendiri Ini kan Bogor ya Masuknya Bogor Gunung Salak Berarti Kerajaan mana saja Yang pernah Ibaratnya Memanfaatkan tempat ini Sebagai tempat suci juga Cuman kan Kalau misalkan Masyarakat disini Ini umumnya itu Patilasada yang Produk Siliwangi Umumnya Patilasada yang Produk Siliwangi Dari Yang Produk Siliwangi Kalau dulu itu kan Kalau misalkan Cerita Orang tua dulu ya Kalau yang pertama itu Yang dinamain Yang Perubakala Yang Perubakala Yang Perubakala Yang Produk Siliwangi Yang dinamain Yang Mangung Tapa Kalau kakek Kang Deni Kalau misalkan Mau nyapu ke atas Sebutannya gitu Yuk kita ke atas Kita ke nenek Katanya Yang dinamain ini Pkebunan Akakek Pkebunan Oh ada juga ya Yang di atas Kita ke Ini Bahasanya gitu Bahasanya Zaman dulu Masih tahun segitu Gak susah Yang Deni jalan ya Pelan-pelan aja Akan gitu Sambil Tau lah gitu Apa gitu kan Oh Secara satu peninggalan Oh Caranya gini Cara merawatnya gini Udah belajar Udah belajar ya Gak ngabur-ngaburan Karena situs ya Gak sumarangan Misalkan ada bentuk batu Gitu Ah dipindah Enggak Akan juga Udah paham Oh katanya Jangan dirubah Kata kakek Oh iya kek Cuman kita bersihin Di luar aja Luar area Cuman rumput-rumputnya Doang Kita dibersihin Kalau batunya Gak berani Akan juga Gak berani Sudah ada maksudnya Sendiri-sendiri Ada orang iseng gak Bawa pulang batu Dari sini Dulu ada Dulu masih Tahun berapa ya Kalau gak salah Tahun 90 ya Ada dongengnya juga ya Ada ceritanya dulu Dia ngambil Batu dari sini Tiba-tiba Pas nyampe ke rumah itu Didatangi orang Apa Kalau gak salah Orangnya gede Katanya Itu batunya itu Suruh dipulangin itu Malam itu juga Dia gak berani Kesini dulu kan Belum kayak sekarang Ya rame Dia sakit seminggu Itu batunya Gak berani Kalau belum di Apa Di Kesiniin lagi Dia terus Dia kesiniin lagi Dia ucap salam disini Dia udah Taubat lah Gitu Jadi dia Gak percaya bahwa Apa tempat ini Ada penghuninya Atau yang Apa Yang ngedudukinnya disitu Yang duduk disitu Wah Gak kelihatan Berarti gak ada Tapi sehat orangnya Akhirnya Setelah dibalikin Alhamdulillah sehat Bangunnya aja Gitu loh Ngebangunnya Kan ribet Ngebet Ngasemarangan Tau-tau Dimain ambil aja Kalau sekarang itu Harus dikompasin dulu Dari tempat sucinya nih Oh duduknya disini Ngasemarangan Ngasemarangan Bikin situs Bikin tempat-tempat Keren-keren Kayak semacam Kita bikin masjid kan Dimana tempatnya Orientasinya kemana Ngasemarangan 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 Kalau disini sendiri Ada yang unik gak Di Arca domasnya ini sendiri Ada yang bener-bener Ibaratnya Cerita orang ini Ini formasi batunya unik Atau Bentuk batunya unik Ada gak ceritanya Ada disitu Itu kan yang dinamain Arca itu kan Kayak bentuk mukanya Ada di dalam Terus kayak bentuk Batu sejadah Ada Kayak bentuk batu Kalau basahkan batu itu Kan batu dolmennya Kalau batu sejadah itu Di pingirnya itu Ada telapak kaki Di dalamnya Jadi kalau misalkan Dibersihin itu Kayak bentuk telapak Telapak kaki Kalau cerita masyarakatnya Itu udah diduduki Sama Pak Karno Sama Pak Karno ya Iya Pak Karno Batu sejadah itu Bener-bener Saya percaya Kalau Bung Karno Kan Bogor ini Bung Karno kan sering keliling ya Iya Selain di batu tulis Terus habis itu Sekali jodoh gadok Kemudian di pasir angin Berarti sampai sini juga Akhirnya Sampai sini Wah keren banget Ini gak usah sebut nama Kang Denny Tapi Kang Denny Pernah gak nemuin Orang-orang yang Orang penting di negeri ini Tahu-tahu Sampai sini Oh pernah 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 Banyak kan Ya banyak Banyak juga ya Ternyata Tapi biasanya gitu lah Kalau mereka-mereka ini Ibaratnya apa ya Ngalap berkah Ngalap berkah Ya tujuannya untuk Napaktilas katanya Kesini Napaktilas Jadi keberkahannya Kesini Ya karena Ibaratnya Orang-orang besar Zaman sekarang Bakalan Apa ya Ibaratnya terkoneksi Dan terhubung dengan Orang besar di masa lalu Kalau untuk Orang-orang yang Disini kan Tatarannya masih Tanah Pasundan Untuk kepercayaan Orang-orang yang Kayak Sundawiwitan Kayak Badui Itu ada Ada ininya gak disini Kalau dulu mah ada Kalau masyarakat Disini dulu Kalau dulu kan Masih banyak Ini nya apa Sawah ya Kalau sekarang kan Udah pada di Juwa Jadi beliau itu Sebelum Panen itu Atau sesudah panen Kesini dulu Oh kesini dulu Iya Bobakti dulu Sebutnya nyebabakti ya Kalau disini Jadi dia rasa syukur Panennya Alhamdulillah bagus Gitu Jadi masyarakat sini Kumpul Kumpul ya Kumpul Kalau misalkan udah panen Gitu Jadi rasa syukur Bikin tumpeng Gitu Gitu Ini Kang Denny Kalau ritual-ritual Masyarakat Badui Seperti itu Untuk Berinteraksi dengan alam ya Ibaratnya Panennya mereka Segala macem Tapi ada gak Orang-orang yang Memang bener-bener Untuk Laku spiritualnya Memang bener-bener disini Ibaratnya apa ya Kalau saya bilang Ada kayak Ujian-ujian tertentu Atau Laku-laku tertentu Yang memang harus Dilakukan disini Iya dulu kan ada Kerindingan Apa namanya Kerindingan Kerindingan Disini Lagu setelan Apa yang Pakai bambu Yang kecil Apa itu namanya Oh iya iya Lupa aku namanya Lupa Akang itu Disini Pada kumpul Gitu Ada Gitu Tentu Ibaratnya mereka Ini ya Kang Denny Diskusi Diskusi Satu situs gitu Dan memang Hal-hal Supranatural Dan spiritualnya Ini Tinggi kan Kang Denny Ini untuk Garis besarnya Kang Denny Kalau kepercayaan Masyarakat sekitar Yang pernah Kang Denny Pelajari ya Gunung Salak Itu dulunya Gimana Kang Denny Ya Kalau misalkan Itu Kalau misalkan Kan Denny Mimpi ya Ini semacam Bentuk kerajaan Bentuk kerajaan Yang menggah Dari bawah itu Gak masuk Gerbangnya Sampai ke atas Sampai ke atas Sering dimimpiin Terus Orang-orangnya juga Tinggi ya Orang-orangnya besar Orang-orang zaman dulu ya Orang-orang zaman dulu Kan Denny Dimimpiin Berarti Disambungin dengan Sejarah umumnya Yang dari Oh berarti Benar Cocok Saya pernah Itu Kang Denny Dapet Apa ya Ibaratnya Dapet Dapet mimpi lah Itu Itu soalnya Pas waktu itu Saya tidur Di saung situ Tidur Mimpi dibangunin Kang Denny Dibangunin Dibangunin Bangun-bangun sini Masuk dulu Bentar Masuk Dikenalin namanya dia Dikenalin namanya dia Namaku ini Nanti Aku disini tempatnya Kalau mau Ini Kenalan dulu kita Udah meditasi dulu Ibaratnya Saya meditasi tuh Begitu saya Ditepok Di dalam situ Bangun-bangun Udah kelar Udah selesai Begitu saya bangun Saya masih disini Mimpi Mimpi Sinti kan Dari Taman Siridari Kurang lebih ada 200 meter Kalau gak salah Itu ada Situs batu kaca juga Sifatnya Jadi besok Kita Bisa Nyampe ke situ Yang keduanya itu Ada Bentuk batu juga Bentuk batu itu Menyerupai gunung salak Menyerupai gunung salak Cuman yang keunikannya Itu dari batu itu Kayak ada altarnya Tempat untuk meditasi Biasanya orang sendiri Di situ Ada Itu belum di jamah Cuman dia lewatin Cuman dia belum Belum Kalau di situ ada situsnya Ada situsnya lagi Wah berarti Kita bakalan kunjungin Ini bakalan Di ekspos pertama kali Keduanya dari atas Dari Taman Siridari Kurang lebih Ada 200 meter juga Itu yang dinamain Batu tapak Batu tapak Jadi tempatnya Orang-orang dulu itu Kan bertapak dulu Jadi sebelum mandi Di curug pelangi itu Sebelum dia Tirakat di situ Biasanya mandi dulu Di curug Mandi di curug dulu Itu bentuk batunya Bukan Batu pipih itu Sudah mulai besar Kayak bentuk Ada bentuk binatang Di situ batunya Kayak bentuk binatang Kayak bentuk kerbau Iya Nanti besok bisa Siap Itu belum kebuka Saya pengennya gini Kang Deni Kalau kita nanti Jalan Sama napak pilas Kang Deni Yang Deni Ajarkan kita Buat yang nonton juga Gimana mulai dari awal Kalau zaman dulu Napak pilasnya Kesini dulu Baru kesini Kesini Wih Langsung Langsung merinding Beda ya Yang di atas Dan yang uniknya Apa ya Semakin ke atas Batunya Bukan makin kecil Iya Lebih besar Itu kan Dari Taman Siridari Itu Ada juga Sebetulnya Masyarakat di sini Itu kan Ada gua Iya Sebetulnya masyarakatnya Guanya gua macan Gua macan Batunya itu Panjangnya itu Ada 50 meter Waduh 50 meter Lebarnya itu Ada 10 meter Itu batu utuh Iya batu utuh Batu asli Itu ya Itu ya Gitu Jadi besok bisa Siap Kok disebut Sama batu macan Itu ada ceritanya Ya dulu itu kan Ada orang yang jarak Kesitu Atau napak pilas Kesitu Jadi dia Nggak tahu Tujuannya beda Langsung Ada yang keluar Kesitu Dari batu Iya dari batu itu Ada yang keluar Jadi masyarakat Disini sebutannya Gua macan Gua macan Gua macan itu Yang kesatunya Koiziumnya ada Yang kelihatan Johirnya ada Cuma sepintas Dua-duanya Kompet Jadi kalau kesitu Kita nggak sembarangan Ucup salam dulu Insya Allah bisa Insya Allah bisa Kalau salahkan Denny aman lah Pokoknya Tujuannya kita Bukan untuk merusak Untuk melestarikan Melestarikan Keduanya Untuk bisa Apa Menyampaikan Yang ada di Apa Gunung Salak itu Atau situs Cibala itu Mengandung Apa Salah satu Peninggalan-peninggalan Nenemoyang Yang harus kita Lestarikan Yang harus kita jaga Iya Setuju banget Sepakat banget Karena Zaman sekarang Anak-anak muda Ini udah Apa ya Kang Denny Gara-gara Arus informasi Yang cepat Kadang-kadang Ada orang juga Yang tanpa ilmu Yang cukup Maksudnya ilmu Ini ya Ilmu arkeologis Atau kemudian Ilmu dari Sesepuh-sesepuh Zaman dulu Terus Tahu-tahu Ada itu Kang Denny Yang sempat Saya temuin Pengen saya Gampar Itu mulutnya Bilangnya Enak aja Wah itu disitu Ada makhluk gini Ada makhluk gini Padahal disini Tempat Wah Kalau aja Kalian tahu Ngebangun tempat ini Bukan satu dua tahun Ya Berarti ratusan tahun Ratusan tahun Konsisten loh Ratusan tahun Dibangun gitu terus Nah Apa namanya Ini juga Kalau yang berhubungan Dengan Macan itu tadi Macan itu tadi Sama Prabu Siliwangi Saya sempat ada pengalaman Kang Denny Di Taman Sriwudari Kan saya lagi Meditasi lah ya Disitu Kemudian Ada Kayak mata jalan gitu Mata hewan lah Hewan liar Wajar lah ya Di gundung ini Wajar lah ya Tapi kalau saya lihat Kalau kijang kan matanya Kalau kena cahaya kan Merah dia Merah Kalau itu beda ya Beda Biru matanya Akan juga kan Kalau misalkan Nganter tamu ya Atau nganter pengunjung Kalau misalkan malam Kalau misalkan dia lagi meditasi Benar ada Sinarnya beda Sinarnya beda ya Disitu Yang keduanya juga Pengunjung itu Bilang sama Akan Kang Disini beda auranya Katanya itu Energinya lebih tinggi Lebih keren ya Disitu Ini enggak Kang Denny Apa namanya Di Taman Sriwudari Itu ada yang unik lagi Satu yang saya ingin tanyain Sama Kang Denny Ada Pohon kantil Cempaka Kantil Oh iya Itu kok bisa Pohon kantil Bisa sebesar itu Jadi kan Kalau misalkan Kita Kalau misalkan Mau ke Tempat itu Jadi kita Enggak Usah pakai bunga Bawa bunga Maksudnya gitu Jadi posisinya Disitu juga ada Untuk mandinya Paling kita Ada di bawah Kita ngambil Untuk mandinya Buat mandinya Ada disitu Itu juga ada Sumber Apa namanya Mata air ya Kang Denny Iya mata air Mata air Aliran air yang disitu Ada bentuk batunya Kan batunya besar Itu dari Obang mata airnya Itu besar Besar Itu kalau misalkan Dikupas itu Dari batu yang gede Itu sampai ke atas Itu kuning berundak Semua sampai ke atas Memang semuanya Susunan kuning berundak Ya susunannya kuning berundak Semua Cuman sama Kang Dilingkarin aja Udah segede gitu Biar enggak Apa namanya Dijamah tangan Tangan jawab lah ya Soalnya kalau misalkan Udah kebuka semua Itu dibersihin Pasti mata airnya Malah sayang Harusnya kan di bawah dulu Yang dibentuk Taman Sirudari itu Sebetulnya Seingat Kang Denny Masuk ke sini Itu kolamnya sebelah bawah Kolamnya sebelah bawah Ada sebelah bawah Cuman yang keunikannya itu Aneh Jadi tanahnya itu Jadi naik Jadi kolamnya sedikit Cuman sama Kang Denny Waktu udah Lima hari Udah dibersihin lagi Ntar besok bisa Kelihatan Tempat duduknya Disitu ada Jadi bukan dua punden Jadi tiga Malah tiga ya Tiga punden berunak Loh kok aneh Kan karena air Harusnya kegikis ya Bukan malah naik Pas tertutup lagi Makan ini dibersihin lagi Itu rumput-rumputnya Alhamdulillah Sekarang udah kebuka lagi Udah kebuka lagi ya Keren Kang Denny Ini dedikasinya Udah besok Jadi bisa Ini Ada Ini lagi Kang Denny Kalau disitu Yang mata airnya itu Itu mata air kahuripan juga ya Iya mata air kahuripan Kalau disitu kan Bedanya gini Kalau ini kan Cerita Masyarakatnya Disini untuk pengobatan Kalau disitu untuk pengasihan Nah Untuk pengasihan disitu Ada Cerita unik Buat yang Apa Sumber air yang di Kita masih berdari itu Iya banyak itu Selainnya banyak Amat Kang 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 Saya mau mandi disini Atau cuci muka Katakan silahkan Yang penting yakin aja Amat diri sendiri Gitu ya Saya belum dapat jodoh Katanya tuh Katakan Yang penting yakin Nanti juga ada Akan ngiseng kan Gitu Tiba-tiba dia mandi Dia yakin Dia berdoa Amat yang kuasa Tiga bulan kemudian Dia bawa Perempuan ke situ Alhamdulillah Kan ini Sereatnya Saya udah mandi disini Katanya bisa ditemukan Kata ini Oh iya bagus Katakan gitu Tiga bulan dapat Tiga bulan dapat tuh Terus kalau misalkan Belum punya Apa Apa namanya Belum punya anak Apa namanya tuh Bermasalah ini ya Buat hamil ya Katanya saya Sudah tujuh tahun Belum punya Anak Katanya tuh Cuman saya Dimimpiin Atau diistiharan saya Saya harus Mani kesini Katanya tuh Diminum air disini Cuman minumnya itu Harus Pakai Apa namanya tuh Bunga kantir Yang di dalam Katakan Kalau misalkan itu Silahkan aja Itu mah gak apa-apa Katakan Cuman kita berdoa aja Bismillah aja Kata aku Yang di yakin Dia minum air disitu Minum Amat Kantil ya Satu lembar Diminum Alhamdulillah tuh Kalau gak salah Setahun kemudian Udah bawa tuh Udah bawa bayi Udah bawa bayi Baru 40 hari sekarang Udah di ini Apa Dijabah Dijabah disini Dijabah disini Dia rasa syukur disini Babakti disini Itu yang keunikannya Iya Iya Unik Unik banget Kantil Kantil Pengasihan Sumber air Sumber air Wah Pasti banyak banget Ini ceritanya yang gitu-gitu ya Kalau untuk Diminum sama perempuan kan Apalagi Bunga kantir Pake mandi Itu kan Banyak yang suka Bunga kan banyak yang suka Banyak yang suka Banyak yang suka Apalagi kantil ya Dicampurin dengan Air keuripan yang disitu Air pengasihan disitu Air taman suridari Wah makin-makin Ini terkirakan Bisa awet muda Saya yang sempet itu Yang terakhir saya kesini Yang terakhir kesini sama Trans kemarin Trans 7 kemarin Oh iya Ini boleh percaya Boleh enggak Saya buktiin sendiri Begitu Sebenarnya saya buktiinya bukan sekali ini aja Bolat-balik Tapi yang kemarin itu Yang terakhir aja ceritanya Saya cuma minum aja itu Minum Mandi kan Memperagakan yang pas itu Lah kok Habis itu Wih keren banget lah Kang Dene Beda ya Beda ya Beda Dan akhirnya malah saya dapat petunjuk Yang apa Ibaratnya buat saya Istimewa Istimewanya karena Mulai Ya dua hari kemarin itu Kang Dene Dikasih petunjuk Udah Kamu Tiap minggu harus kesana Sampai Suro Sampai surai-suro itu kan bagus ya Bagus Banyak orang yang disini Satu suro tuh Banyak Banyak rame Banyak rame disini Banyak pengunyung disini Biasanya ngambil air Dari kehuripan Ula air kehuripan itu Baru ke Taman Suri Dari Baru ke Taman Suri Dari Nanti kita Suroan Saya Minta tolong Kang Dene ya Dipandu ya Kang Dene Siap Mantep ini Soalnya Memang Kalau dulu Kalau dulu Saya berapa kali Dua kali saya Dua kali kesini Begitu dua kali kesini Itu yang di Ini Kang Dene Dimimpiin Tapi di rumah Dimimpiin di rumah Eh itu sekali Yang dimimpiin di rumah sekali Yang kedua kalinya Di dalam Nah ini nih Yang saya juga mau tanya Ini sama Kang Dene Itu saya kayaknya ketiduran Meditasi ketiduran Ketiduran Ibaratnya ketiduran Dengar suara Ini Kang Dene Kereta tapi ada Kerencingannya Kok bisa ada beliau itu ya Yang turun dari kereta Ini Apa kereta kencana Kereta kencana Biasanya kan Akang juga Kalau misalkan Lagi nungu tamu Biasanya kan ada tamu Yang ngelepon nih Kang saya jam 11 malam Udah nyampe ke situ Gue kan belum ditemani Ama Udin Akang sendiri Meni Akang merenung Ini kan Bener sepintas ada Iya ya Kang Dene Apalagi yang dari Cikahuripan dari bawah Bener Itu tuh Aduh kata Akang Cuman Akang waktu itu Masih penakut Iya Masih penakut Belum biasa Belum biasa Sebetulnya gitu Sebetulnya gak apa-apa itu Untuk bertanda ya Untuk bertanda Oh kita Apa Dikasih keistimewaan Bisa melihat Semacam mahluk-mahluk yang Itu Yang itu Melalui sinar Apa gitu Merinding ya Kalau cerita yang Beliaunya ini Yang apa namanya Ibaratnya pakai kereta kencana itu Merinding saya pasti Iya bener Disitu Habis mandi Pertamanya Saya Acu Kang Dene Masih belum Apaan sih Enggak Palingan Soalnya saya mandinya sore-sore Udah gelap kan Disini sore Nah baru disitu Jelas banget Padahal itu Saya sih yakin Itu antara tidur Gak tidur sih Kalau akan Waktu lagi nunggu Tamu disitu ya Disini ada berdua Sama Sesemuh yang disini Dulu itu Namanya Almarhum Bahrody Lagi duduk disini Dulu kan belum terang Kayak gini Ya cuma Ada Kakek-kakek Yang ininya kotak Bajunya baju kotak Berdiri disini Ngeliatin sama Akang Abah juga Amper gini Akang Masya Allah Kata Akang Orangnya tinggi Pakai baju Pakai baju Akang yang sering Didatang itu Kayak Yang pakai tongkat Yang pakai tongkat Tongkat bulat Itu juga Sering Sering ya Pernah ditutupin Pesan gak Ini menarik Kalau ini Kalau Akang Suruhnya gini Kamu mah Sekarang mah Jangan tahu Apa-apa dulu Itu bersihin dulu Tempatnya Rapi dulu Bentar juga Paham Itu pesan Kalau misalkan ada Apa yang belum Kebuka Itu harus dibuka Harus dibuka Titiponnya gitu Titiponnya gitu Tapi saya salut banget loh Sama Kang Deni Buat Apa namanya Dari 16 tahun Waduh Dulu kan Mandi di bawah aja Kepleset-pleset Sama jatuhnya Alhamdulillah Akang sedikit-sedikit Akang Oh ini air kehuripan Dikit-dikit Kita lebat Di erapi ya Kemudian Akang Udah Dua minggu sekarang Eh Bulan sekarang Berarti ya Bulan-bulan sekarang Akang dimimpiin Dimimpiin itu Di bawah itu Harus dibuka Lagi dikupas ya Di bawah Ya di bawah Ternyata Kalau misalkan Akang Apa Diresapi Sama akang Apa Yang masuk logika Akang Itu benar Ada bentuk batu Kayak bentuk Itu Kayak bentuk Terlapaknya Gajah Yang di bawah Ntar bisa dilihat Cuman Kalau misalkan Orang yang ini Cuman naik ke tangan Cuman kalau misalkan Sebelum naik ke tangan Itu di kanan Ada Dimana Dimimpinnya Itu Udah kayak bentuk Udah dipasang Apa namanya itu Kayak emas Kayak emasnya Iya Atasnya itu Kayak pakai cungkup lah Iya Ada cungkupnya Di bawah itu Di bawah Bisa nanti dilihat Batunya juga unik Nanti dilihat ya Kan Denny Wah PR kita Besok jalan-jalan Banyak banget sama kan Denny Makanya kalau kalian Mau Ibaratnya Tapi ya Saya tekankan lagi Kalau mau ke sini Tolong niatnya Jangan yang aneh-aneh Iya Kasih-kasih pesan kan Denny Buat yang nonton Kalau misalkan di sini Jangan aneh-aneh Kita harus Jaga adab Apalagi kalau misalkan Apa namanya Kalau misalkan masuk ke sini Jangan Nyoret-nyoret batunya Jangan meminah-minah batu Di sini Harus jagalah Kelas tariannya di sini Harus benar-benar dijaga Karena ini Warisan leluhur Warisan leluhur Mulia banget lah ini Ibaratnya Besok Kang Denny Kita Sedikit jalan-jalan Sampai kita Kasih penjelasan ininya Ya Kang Denny Datang aja langsung Ini alamat lengkapnya Mana Kang Denny Buat orang-orang yang belum tahu Ini alamat lengkapnya Ini Desanya Ini desa Tapa 1 Desa Tapa 1 Kecamatan Tenjolayak Kabupaten Bogor Ini nama kampungnya Ini kampung Cibalai Kampung Cibalai Jadi nama kampung ini Biasalah dari situs ini Cinya air kehuripan Balai ini Balai batunya Balai-balai ini Sama izin satu lagi Kang Denny Nanti di video ini Saya kasih nomornya Kang Denny Ya boleh Buat orang yang Ingin ziarah benar Pokoknya biar ngontak Kang Denny langsung Bisa ngontak langsung Ke Mbak Kang Siap Kalau gitu Terima kasih Kang Denny Penjelasannya Terima kasih Besok kita Jalan-jalan sama ini Penasaran kan Bakalan seperti apa Situs-situs Yang bakalan kita kupas Sama Kang Denny Ini situs yang Pokoknya keren banget Bahkan menurut saya sendiri Ini kalau sama situs Piramida di Mesir Ini jauh lebih tua Ini saya ada petunjuk-petunjuk Lainnya Kalau ini benar-benar lebih tua Penasaran? Saksikan episode selanjutnya Sampai jumpa lagi Kawan-kawan dari dunia lain